Kepala BP2MI Benny Ramdhani diperiksa bareng skrim Polri terkait dengan pernyataan sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Selesai diperiksa pada Senin 29 Juli, Benny merahasiakan sosok berinisial T yang sempat disinggung dirinya. Ia meminta agar pernyataan dinyatakan langsung kepada penyidik. Pasalnya, Benny telah memberikan klarifikasi terhadap penyidik Polri. Benny mengatakan sejauh ini banyak media masa misleading dalam pemberitaan. Hal ini karena dirinya tidak berfokus kepada judi online, melainkan penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan oleh judi online dan scamming online. 22 pertanyaan yang sudah saya jawab, yang tidak saya akan mengandung. Pertanyaan saya hadiri tidak berhenti oleh kuasa hukum dari masa sekitar judi Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan yang misliding dalam pemberitaan. Mislidingnya misalnya, seolah-olah fokus BP2F itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal korang matematika tempat luarankan, itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diperlengkapkan secara ilegal, itu dipekerjakan di misliding online dan juga scamming online. ini menjadi fokus dan konser BP2M ini. Dan saya selalu katakan, jika sudah mencari sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2M ini dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita menganggap langkah mundur. terkait inisial T yang sampai ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, pertanyaan media, karena pemberian klanifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam kapal internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain, misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S dari sendirian J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua, inisial LO atau AIM, yang kedua inisial NS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tertutup, menyampaikan, baik hal-hal yang konteksnya, kesimpat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus dan panggi, bicara tentang daerah dan teknologi, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya, dia rumah tangga, tapi yang dipekerjakan ke Kampunga, sektor pekerjaannya di dunia lain, nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya, kemudian untuk scanning online, jadi online kita sebut inisialnya, nah terkait PIN itu siapa, dalam pembicaraan klubifikasi, kita sudah sampaikan lagi, kemangannya, kemudian klubifikasi, ada peraturan ini, kita sudah cukup. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya, hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.